Intro Hai hai teman-teman Welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi ke Euro 2020 France Dan gini teman-teman Aku mau bahas sedikit sama kalian Ada beberapa hal yang akan aku bahas sama kalian Jadi terima kasih untuk komen-komennya Di kolom komentar teman-teman Jadi gini Kemarin di komentar ada yang bilang Bang coba masukin Teo Teo Hernandez Supaya bisa bermain bersama saudaranya Lukas Nah Cuman aku gak bisa melakukan itu teman-teman Sebetulnya bisa Cuman aku gak akan melakukan itu Karena gini Jadi sebetulnya aku juga kepingin sih Kayak memasukkan kamafinga Segala itu aku sebetulnya kepingin Tapi Disini di Euro kali ini Itu aku betul-betul kayak Istilahnya gini Aku kan pernah buat series Euro dulu di 2020 Tapi kan waktu itu belum fix kan Jurulnya juga batal Dan kan squadnya juga gak fix gitu lah Sekarang kan sudah fix semua squadnya Jadi aku buat nanti seluruh tim itu tuh Persis sesuai di relive gitu Yang dibawa semua sesuai di relive Makanya itu Sekarang ini kan untuk di relive Itu ada 26 nama Yang sudah resmi Resmi Ditetapkan semua Bahkan seluruh tim peserta itu Sudah ditetapkan semua 26 nama termasuk Perancis Nah Tapi Karena memang di PES itu tidak ada Maksudnya tidak bisa Menggunakan 26 nama Untuk tim nasional Paling banyak Hanya 23 nama Jadi otomatis Aku harus Menyeleksi ulang nanti Jadi otomatis ada Tiga nama yang bakalan Dicoret nantinya Nah makanya itu Ini dia tujuannya Melakukan laga-laga Uji coba ini Tujuannya untuk itu Jadi untuk melihat lagi Jadi setelahnya gini sih Sebenarnya aku bisa aja Langsung memilih dari awal Memilih dari awal Udah yang aku sukanya Mana pakai ini Pakai ini Pakai ini Selesai Tiga nama dicoret Tapi Disini aku membuka opsi Untuk ke 26 nama itu Untuk Bisa dibilang itu Menunjukkan kemampuannya Atau bagaimana nanti Apa setelahnya itu Kecocokan sama tim gitu Jadi kemistrinya itu Terbangunnya gimana Mana yang cocok Mana yang enggak lah Nanti dari Laga-laga uji coba ini Itu nanti Akan Aku sebagai gambaran Bagi aku Untuk memilih Siapa tiga nama Yang bakalan aku curhat Seperti itu Jadi semuanya Bisa Terbuang Istilahnya seperti itu Jadi semuanya mendapatkan Kesempatan lah Tidak ada Pengecualan Ada pengecualan keeper ya Keeper Keeper sudah fix Setelah hanya tiga Jadi sudah Aku Sebetulnya bisa mengambil keeper Dari luar Tapi kan enggak Jadi memang dibawanya Hanya tiga Itu mandanda Mainyan Dan loris Jadi yaudah Tiga nama itu fix Sudah pasti Sudah enggak ada perubahan Seperti itu teman-teman Nah Termasuk juga Kalian juga ada yang saran Bang Nomor penggunya diganti Sesuari left Nanti akan aku ganti Teman-teman Enggak cuma Perancis saja Seluruh tim Seluruh tim peserta Kedua puluh empat negara Semuanya akan aku Ubah nomor penggunya Sesuai Real life Jadi semuanya bakalan Persis sesuai real life Asli Terus Bentar Aku mau bahas apa lagi ya Oh iya Terus juga kalian Komentar Bang Benjeman jadiin starter Bang Terus ada siapa ya Longley jadiin starter Bang Nah gini teman-teman Jadi sekarang ini Itu tuh Istilahnya itu Ini masih agak uji coba Teman-teman Jadi Aku masih mencoba-coba Jadi ini belum fix Belum keputusan final Siapa yang Kenapa kok keradang Kok yang dipasang Zero terus bang Ini karena aku ingin mencoba Zero Jadi aku masih ingin Berarti Artinya aku masih ingin melihat Potensinya Zero Justru kadang-kadang Kalau memang Seorang pemain itu Jarang aku pasang Itu justru Berarti aku sudah Istilahnya gimana ya Sudah tahu dengan Kemampuan dia Seperti itu Jadi kayak Ya aku sudah tahu Ya entah Masih misteri ya Entah Sudah taunya itu Sudah tahu bakalan Dipakai atau Enggak bakalan dipakai Itu gak tahu Tapi intinya berarti Sudah aku sudah Oh ya Kayak contohnya Faran Itu berarti aku sudah tahu Oh Kan kemarin jarang dimainkan Faran tuh Hanya sekali menghadapi Romania Tapi menghadapi Brazil Dan Belanda Sama sekali gak dimainkan Berarti aku sudah Kayak sudah yakin lah Dengan Oh oke Faran Aku sudah tahu Bakalan ngapain dengan Faran Nah seperti itu Nah jadi seperti itu Jadi untuk sementara ini Yang namanya uji coba Aku bakalan terus Merotasi Pemain Merotasi formasi Jadi Coba-coba Untuk mencari Susunan pemain Susunan formasi terbaik Untuk nanti langsung digunakan Di yuru Dan Sekarang ini Untuk episode hari ini Hari Rabu Dan hari Kamis besok Itu aku akan Kembali sama Melakukan dua kali uji coba Masing-masing episode Nah aku akan Satu episode Itu Eh kok satu episode Sorry Satu match Masing-masing episode Itu satu match Melawan tim berat Satu match Melawan tim ringan Contohnya hari ini Dimulai dari kita Menanggap Yunani dulu Di awal Yunani dulu Nah aku juga Akan Menggunakan ide-ide Dari kalian teman-teman Jadi Kalian ada yang menyarankan Formasi Ada yang menyarankan Formasi 4 Sementara kan pake Formasi Aku sambil tunjukin ya Eh sorry Salah-salah Sementara kan Aku pakenya ini 4 3 1 2 Terus Ada juga 4 3 3 Dan 3 3 3 4 Tapi kayaknya Yang ini aku batalkan 3 3 3 4 Aku batalkan Karena menurutku Terlalu ofensif banget Terlalu berisiko banget Kurang Kurang balance lah Bakalnya Nah Aku setuju dengan kalian Jadi kemungkinan besar Coba yang ini Akan aku Modif Akan aku modifikasi yang ini Jadi ini akan aku coba Aku menggunakan 4 2 1 3 Jadi hanya menggunakan 2 center Terus Menggunakan 1 gelendang serang Dan 3 striker Seperti itu Aku kan coba seperti itu 3 tapi 3 striker ya Bukan pake wing ya 3 striker Seperti ini Tapi Istilahnya ini posisinya kantai Diubah menjadi gelendang serang Gitu aja Jadi Aku sekalian Praktekkan dah Kantainya jadi kayak gini Nah Tapi dia sebagai gelendang serang Nah Aku kan coba seperti ini Terus Satu lagi 4-4-2 Kalian juga menyarankan 4-4-2 Jadi aku juga Berencana akan menggunakan 4-4-2 Dengan Ini berarti Kembali Jadi Puffer sebagai Back kanan Kanan Terus Varan Ya Dan Kimpembe Nah Terus Kante Posisi ya Kante ya Maksudnya bukan Kante ya Nanti Nah Kante akan sebagai Nah seperti ini Dan ini Turun dikit Sebentar Tengahin dikit Tengahin dikit Udah Terus Griezmann Juga turun dikit Nah ini sebagai RMF Dan disini sebagai LMF Nah Kan coba juga Formasi seperti ini Teman-teman 4-4-2 Nanti bisa kita coba juga Nah nanti Ada dua Formasi seperti ini Nanti kita coba Seperti apa Nanti apakah Efektif Kalau seperti ini Nah nanti kita lihat lagi Teman-teman Oke Terus Nah ini Aku juga mau bahas sama kalian Kayak gini teman-teman Kalian juga ada yang saran Saran bagus teman-teman Jadi sebetulnya itu Sebetulnya dari kemarin itu Aku sudah kepikiran teman-teman Tapi belum aku Belum aku Apa ya istilahnya itu Sharekan sama kalian Nah kebetulan Salah satu dari kalian itu Juga ada yang komen kemarin Dan bagus banget Persis banget dengan Apa yang aku pikirkan Jadi gini Nanti Di saat Sudah dimulai Yurunya Zah Laga Yurunya Bukan Laga Persahabatan lagi Itu kan aku Upload Satu kali episode Hanya satu Match Kalau sekarang kan dua nih Nah itu sekarang kan Besok kan Besok kan hanya Satu episode Satu match Nah Gimana kalau Matchnya itu Match time-nya Waktunya Setelah ini kan 10 menit Gimana kalau ditambahin Entah 12 13 Atau 15 Nah tujuannya Kenapa kok seperti itu Mungkin kalian bertanya loh Kenapa bang malah jadi lama Gini teman-teman Maksudku Untuk menambahin match time Itu tuh tujuannya apa Supaya Kalau misalkan Kita Tertekan Kita Tertekan Misalnya kita Sudah menang nih 1-0 Misalnya gitu Nah sudah Terus kemudian Di babak kedua Sudah menit-menit Kesekitar 70 lebih gitu ya Nah itu tuh Atau 80-an lah Menit 80-an itu Pressure-nya tuh Berasa banget Karena waktunya Berjalan agak lambat gitu Jadi kayak Betul-betul Rasanya tuh lama banget Kalau sekarang kan Ya udah cepet sebentar Sudah cepet selesai gitu Tapi kalau Dengan kita mengubah 12-15 menit Itu jadi akan Kerasa lah Istilahnya tuh kayak Kalau pas diserang Kok gak selesai-selesai ya Ini aduh nih Jadi kayak berasa Satu gitu Kedua sebalinya Kalau kita tertinggal Kita jadi agak Punya waktu Untuk mengejar Karena Kayak istilahnya tuh Injury time segala itu Sangat bermakna Jadi kayak Masih bisa Nah itu juga Kalau saat-saat Sudah krusial banget Itu juga akan lebih Kerasa Lebih berasa Lebih dapat feelnya Apalagi nanti Kalau misalnya Sudah mendekati Babak adu penalti Segala kan Itu kayak Aduh ini harus ngejar Masih ada waktu Nah masih ada waktunya tuh Antara Masih ada waktu Untuk kita bisa mencinta goal Atau masih ada waktu Bagi lawan Untuk mencinta goal Jadi kita juga Pressure-nya berasa Nah itu gimana menurut kalian Tapi kalau sekarang belum Karena menurutku terlalu lama Kalau sekarang Karena satu match Satu episode Dua pertandingan Nah nanti kalau besok kan Satu episode Satu pertandingan Jadi bisa kita Tambahin lah Minimal 12 Atau mungkin bisa sampai 15 menit Seperti itu Aku sudah pernah coba sih Sebelumnya Sebelumnya Off record Jadi aku coba Selama apa sih Gimana sih kalau seperti itu Ya asik juga Ya asiknya gitu Jadi kayak berasa Benet injury time-nya Seperti itu Nah nanti Coba kalian bisa komen Di bawah Mengenai masalah ini Setuju gak kalian Atau tetap aja 10 menit aja Seperti biasa bang Kelamaan mungkin Nah seperti itu Oke ya Sudah Sementara kayak gini Terus Ya sudah sekarang Atur Formasi dulu Dan Dua episode hari ini Kita akan fokus Di area penyerangan Sambil tetap melihat Di area pertahanan ya Tetap melihat Tapi aku akan coba Fokus di area penyerangan Nah Aku akan coba pakai Formasi 4-4-2 dulu Seperti ini Sementara ya Terus Nah Farhan mungkin Gak usah aku Pasang dulu Aku akan lebih fokus ke Aku coba pasang Zuma Sama Kimpembe dulu Terus Back kanan Aku akan coba Aku kesalahan Kalau aku tetap Menggunakan formasi ini Harusnya Yaudah nanti Di kedua ya Yang pertanyaan kedua ya Harusnya aku tetap Membawa Dinya Seperti itu Yaudah Berarti kantor Aku gantikan dengan Lukas Eh Ya Lukas Terus ini aku coba Pasang Kounde dulu aja Coba aku melihat Bagaimana kounde Aku mantangkan sebagai Pekanan Terus disini Pogba gak usah Aku kan memasang Musashi Suko Bersama dengan Adrian Rabiu Nah Terus di sayap Itu Aku akan memasang Aku akan coba Markus Turam Dan Thomas Lemar Yang betul-betul sama sekali Baru Dan di depan Aku akan mencoba Jiru dengan Wisam Bayeder Baru juga Yang betul-betul baru Aku akan coba nih Jiru Aku masih penasaran Sama Jiru Jadi karena selama Kemarin Walaupun Benjamin Juga belum cetagul Tapi Jiru pun itu juga Belum Saya bilang Belum 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 Mantap Jadi aku masih penasaran Jadi akan coba lagi Dan kaptennya Ugu Luri Coba ganti Sama mainnya Yes Kaptennya Nah Ya udah Jiru deh Jiru kaptennya Oke lah Dan sebentar Atur sebentar Untuk attackingnya Tambahin Defensifnya Frontline Gak apa-apa Agresif Ini Turunin aja Seperti ini Oke Terus Advancenya Falsefulback aja Disini centering target Tetap Dan disini Swam the box Ya sudah Jiru 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 Langsung aja Kita menuju ke State Louise 2 Oke Ini dia State Louise 2 Kita bermain Kandang Kali ini Setelah Kemarin Dua kali Bermain Tandang Sekarang kita Menjamu Yunani Ini Dulu laga Piala Eropa 2004 Wow Itu Itu paling gila Piala Eropa Paling Luar biasa Aku Lihat semua Itu Wih Betul-betul Yunani Luar biasa Kayak gak bisa Dikalahkan ya Padahal aku waktu itu Jaguin siapa ya Waktu itu ya Waktu sudah Babak Perpantilan Aku jaguinya Republik Ceko Waktu itu Entah Dengarkan dulu teman-teman ya Pilik Czuk Terima kasih telah menonton 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 Terimakas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Okay Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton Selesai teman-teman Bapak Pertama Sementara Francis unggul 2-0 atas Yunani Bapak Pertamanya bagus Bapak Pertamanya bagus dari Francis Kita betul-betul menguasai pertandingan Dan walaupun Sebagai besar pemain ini tidak main Tapi kita tetap bisa menguasai pertandingan Dan kita terus menyerang pertandingan dari Yunani Empat kali shot di down target dari Francis Memang sih betul-betul kalah kelas Si Yunani ya Oke lah Tapi bisa dibilang itu kekumpakan tim Terlihat lah disini ya Oke yuk langsung aja kita menuju Sebentar ganti-ganti pemain dulu ya Sebentar Tunggu-tunggu Striker ya Striker Zero cukup dulu karena sudah mesti agul Aku cukup dulu akan mengganti dengan Benzema Terus Lemar Lemar cukup dulu deh Aku akan mengganti dengan Kingsley Coman Dan untuk Turam belum Aku masih Masih Mau melihat Bagaimana Turam Bermain Dan untuk pertahanan Suma cukup bagus Aku akan mengganti Suma dengan Aku coba Pavard main Sebagai bag ke tengah ya Aku coba melihat Seperti apa Pavard main Sebagai bag ke tengah Sementara itu dulu aja Ya oke Kita coba lihat teman-teman Dan nanti Menghadap Laga kedua Nanti aku akan mengganti Beberapa pemain teman-teman Aku akan kembali masukkan Dinye dan Dubua mungkin Oke Jiu diganti dengan Benzema Bakakis Kumpar ke depan Pada Pavard Awas Awas Oke Dibuang oleh mainan Manolas berdua dengan Benzema Zeka Pasir pada Dianulis Oke Mandalos Masih Mandalos Crossing Wow Sebuah peluang tadi Dari Pavlidis cukup berbayar tadi Dari sebuah crossing tadi Pavlidis tidak Gagal Dijaga dengan Cumpetan oleh Siapa Pavard dia mungkin ya Oke Jadi Tujuanku memasang Pavard Karena kayaknya aku sudah hampir Pasti fix Akan menggunakan padback Tapi kenapa aku tetap memasang Pavard Iya untuk jaga-jaga aja Maksudnya Jika-jika Bag-bagnya pada gak bisa main lah Itu Kan berarti otomatis Antara Pavard atau Lukas Gagal sayang sekali Tadi terlalu memaksakan Jadi itu Ram Zeka Bakasetas Oke Mandalos Kedepan pada Pavlidis Hati-hati Kim Mimpi Oh Hati-hati Buang Sissoko Nice Turam Pasir dulu ke Lukas Hernandez Masih Lukas Kembali Turam Ah Gagal sayang sekali Oke 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 Fokus Fokus Mandalos sekarang Mereka mulai menyerang Teman-teman Oke Bagus sekali Komen Buang-buang-buang Terlalu berisiko Terlalu berisiko Oke Sika Sika Wow Mereka mulai menekan Oke Nice Bagus sekali tadi Lukas Hernandez Terlalu berisiko Terlambat Benzima Pasir dulu pada Rabiu Masih Rabiu Masih Masih Lukas Masih Lukas Gagal Saya sekali Dintingkan oleh Sokratis Sadi Oke Bakakis Luminios Linios Sokratis Pasir pada Bakakis Umpan ke depan Langsung Oke Bagus sekali Lukas Salah-salah Tadi dari Sissoko Umpan ke depan Oke Oke Ambil-ambil Fafard Cinsai Duloja Terlalu Rame Di sana Sissoko Kembali Eh Kundik Kenapa mundur Nice Sissoko Fafard Kembali Eh Awas 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 Ya Terwin Wow 9 menit 67 Teman-teman Dan Kita justru tertekan nih Di babak kedua Dan Fortunis dimasukkan Menggantikan Limnios Aku kan Menggantikan pemain juga Tengah mungkin ya Tengah Rabiu Kurang ada perkembangan Kalian juga Banyak Ada yang komen Kurang bagus bang Rabiu Oke Jadi sementara Belum Rabiu Aku menggantikan Toliso dulu Terus Harusnya Aku menggantikan Lukas sih Tapi gak punya Stock sih Gak punya stock pemain Dan Turam Cukup dulu deh Aku memasang Dembele di kiri Ntar itu dulu Ada sisa 1 slot Nanti ya Eh Sudah semua Belum ya Belum ya Kurang 1 slot Kayaknya ya Turam nanti aku Masih akan mencoba lagi Aku masih penasaran Dengan Turam Kondi Pasing pada Pafar Tim Pembe Langsung Salah Salah Terlalu jauh Pasing Oke Lukas Toliso Pelanggaran tadi Terdapat Corentin Toliso Dan peringatan Untuk Corbelis Ya peringatan diberikan oleh Wasip tadi Setelah Corbelis tadi men-tackle Toliso Oke Sekarang untuk Perancis Aku akan umpan langsung aja ke Binzima Kim Pembe Pasing ke depan Pada Kariminzima Awas awas Ah gagal Sayang sekali Corbelis Oke Nice Kim Pembe Juga lumayan nih Dan kali ini Bapak kedua Mulai agak lumayan Toliso Pasing pada Sissoko Masih dong Masih dong Pondi Pasing dulu pada Koman Gagal tadi Oke Mandalis Manolas Pasing pada Gianolis Aku coba agak netral aja Teman-teman Mereka mulai menyerang soalnya Kedepan Oke Nice Dembili Masih Sissoko Oke Sissoko Benzima Gagal tadi Maksudnya Pasing pada Koman ya Tadi ya Oke Fortunis Awas Hati-hati Oke Nice Nice Masu-masu Oke Kingsley Koman Masih Koman Masih Koman Lu Benzima Jangan mundur Langgaran Mundur Benzimanya Padahal sudah Maksudku Emang menunggu sedikit Coba pas Terus Tapi saya sehat Benzima emang agak mundur Ya Tadi tackle dari Manolas Terhadap Koman Dan free kick sekarang Satu pemain lagi deh Siapa ya Siapa ya Aku bingung Ya udah Pavard deh Pavard aku mainkan di kanan Dan Farhan Aku mainkan lagi ya Farhan Oke Sudah Dan Yang Shooting siapa ya Ini ya Gak ada Griezmann Gak ada Dinyi Gak ada Pogba Yang shooting siapa ini Benzima mungkin Benzima mungkin bisa kali Oke Kondi dari keluar Bagus Kondi Maya juga bagus Mantap Mantap Kondi bagus Oke Sekarang Bentar Lihat dulu ya Koman Aku coba lihat Koman atau Benzima Bentar Aku lihat dulu ya Untuk Kingsley Koman Seperti apa Plus kick Segitu Curling Kicking power Oke Benzima Curling Plus kicknya Gak kurang Aku coba ke Benzima Aja Teman Oke Aku coba Karim Benzima Akan Mengeksekusi Oke Benzima Masih Melambung Di atas Misitar Gampang Tadi Gak terlalu Jauh juga Tapi Iya Sangat sekali Tipis Melambung Tipis Oke Masih Belum berubah Skor Masih 2-0 Untuk Kunggulan Prancis Goal Semuanya Lahir Di bawah Pertama Ada Rafael Varan Benzima Gagal Dari Passing Yang bagus Tadi Pada Benjadar Maksudnya Koloris Bakasetas Passing Ke Simikas Woh Ada Simikas Teman Kosong Simikas Lepas Simikas Bukan Pelanggaran Bukan Pelanggaran Tadi Eh Saya Sekali Kembali Gagal Teman Terus Jadikan Benturan Oke Nice Masih Gagal Masih Terus Terkanan Oke Benzima Mencari Teman Lagi-lagi Gagal Pasih-pasih Dari Para Main Prancis Performa Kita Menurun Di Bapak Kedua Pertandingan Sepenuhnya Oh Kesalahan Tadi Lagi-lagi Passing yang cukup buruk Tadi Dari Benyeder Performa Kita Menurun Jauh Di Babak Kedua Tidak Sebagus Di Babak Pertama Banyak Kehilangan Bola Banyak Salah Passing Dan Banyak Lebih Banyak Tertekan Dan Bola Lebih Banyak Dikuasi Oleh Yunani Harusnya Bukan Pelanggaran Menurutku Oke Sissoko Oke Sissoko Masih Bisa Dikuasai Oke Lucas Hernandez Masu-masu Salah Salah Oke Nice Bagus Lucas Kembali Ke Sissoko Pafar Sorry Pafar Kondisi Bisa Ganti Oke Coman Masih Coman Di Sissoko Maju Maju Toliso Aduh Sayang Sekali Sebuah Tendaka Penutup Tadi Corentin Toliso Masih Gagal Masih Melebar Dan Francis Tetap Unggul 2-0 Tidak Ada Perubahan Tapi Kembali Lagi Menjadi Soronan Di Babak Kedua Jelas Jauh Sangat Menurun Performa Kita Kita Lihat Statisinya Akan Berbeda Di Babak Tandingan Di Babak Kedua Oh Kita Masih Tandingan Tapi Di Babak Kedua Menurutku Tidak Sebagus Babak Pertama Peluang Tidak Terlalu Banyak Oke Kita Menang Lagi Dan Zero Menjadi Men of the Match Nice Konsistensi Kita Masih Gagal Mempertandingkan Konsistensi Di Babak Pertama Dan Sebentar Aku Ganti Dulu Aku Masukkan Dubua Mungkin Dubua Dan Mungkin Pavard Aku Gantikan Dulu Dengan Dubua Ganti Dulu Perancis Aku Memasukkan Pavard Aku Ganti Dulu Dengan Karena Aku Cukup Aku Sudah Cukup Melihat Pavard Jadi Aku Sudah Tahu Bagaimana Untuk Pavard Leo Dubua Mana Dimana Dubua Ini dia Leo Dubua Terus Dinyi Aku Masukkan Lagi Untuk Menggantikan Varan Cukup Aku sudah cukup Melihat Varan Jadi Aku akan Menggantinya Dengan Lucas Mana Orangnya Ya Itu dia Dinyi Yes Oke Sudah Cukup Cukup Semuanya Dan Langsung Kita Menuju Pertanian Berikutnya Habisnya Persahabatannya Lumayan Berat Setelah Ini Jadi Kita Main Kadang Lagi Di State Lewis Lagi Aja Dan Kali Ini Aku Mencoba Melawan Belgia Aku Mencoba Untuk Kekuatan Belgia Yes Kamu Pakai Merah Terlalu Tidak Enak Putih Ya Apa Merah Aku yang Pake Putih Ya Gini Oke Sudah Terus Sekarang Nah Aku Coba Pake Formasi Satunya Lu Oh Iya Lupa Ya Ganti Sebentar Tinggal Mengganti Kante Yang Oke Ya Kante AMF Terus Rabiu Turunin Dikit Pogba Ya Oke Sudah Terus Sebentar Sekarang Yang aku Pasang Griezmann Akan aku Pasang Sebagai Gelendang Serang Terus Disini Aku Coba Pasang Benzima Terus Markus Turam Aku Coba Akan Pasang Disini Terus Disini Aku Coba Aku Masih Penasaran Dengan Wisam Benyeder Disini Loh 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 Orangnya Ya Benyeder Terus Pogba Sama Kante Gak usah Dulu Aku kan kembali Memasang Sissoko Kali ini Dengan Toliso Terus Lukas Aku gantikan Dengan Dinyi Tadi Karena Sudah Main Juga Ya Loh Mana Dinyi Oh Ini Salah Ya Dinyi Terus Dubua Main Dan Disini Aku Coba Kounde Sebagai Back Tengah Dan Kibibi Dulu Sementara Kibibi Lagi Dan Mandada Kan Uguluris Kan pasang Uguluris Katanya Uguluris Oke Sudah Dan Sini Kembali Aku atur Lagi Ini Gini Berarti Aku pakai Oke Oke Terus Defensifnya Aku pakai All defense Ini Agresif Terus Defensif lainnya Gak usah terlalu tinggi Ya Oke Terus Untuk Ininya Aku pakai Attacking fullback Pakai Centering target Dan Pakai Swamp the box Ya Kayaknya Lebih baik Pakai Di center deh Containment area Menurutku Karena Aku gak tau Mereka seperti apa Tapi kalau Mereka akan Berpusat Di center Ada Lukaku Dan Ya kita tahu Itu Dua gelendang serang Ada Eden Hazard Dan KDB Itu Lebih ke center Mungkin Jadi Aku kan Lebih ke center Mungkin Ya Oke Dan Yuk Sebentar Stardionnya Tetap Ya Dan General settingnya Yes Oke lah Langsung aja teman-teman Kita menuju ke State Louise 2 Untuk kedua kalinya Ini dia Kali ini kita main Siang teman-teman Sore Sore lah Oh siang 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 Ya Harusnya bagus malam ya Persebatan Biasanya seringnya Dilangsungkannya malam Tapi yaudahlah Gak apa Siang Oke Kali ini laga berat Teman-teman Menghadapi Belgia Yang Bisa dibilang tuh Sedang berada Dalam generasi emasnya Soalnya Setelah kita tahu Belgia tuh dulu Sebenernya bukan Klub besar ya Zaman dulu tuh Bukan klub besar Bintang terbaik Amerika Zaman dulu tuh Hanya ada Luke Nelis Dan Lucas Eh kalau Lucas Louis Louis Oliveira Hanya dua itu Oke Dengarkan dulu teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Ya itu dia teman-teman Dan Ya itu Sekarang Belgia tuh Gak tahu kenapa Bisa menzelmah Sebagai salah satu Kekuatan besar Eropa Bahkan aku masih ingat Belgia tuh kan Sayangan terbesar Belanda Aku masih sering ingat Sering kali ketemu Di piala dunia Zaman dulu Kalau ketemu di piala dunia Itu Belgia tuh Bisa bilang Jauh kualitasnya Dari Belanda Di era-era Tahun 98 Piala dunia 98 Terus Ketemu lagi Di tahun berapa ya Aku lupa Sering ketemu deh Belgia Belanda Sering ketemu Piala Eropa Sering ketemu Tapi itu jauh Tapi di era-era sekarang Terakhir kali Di 2000 Berapa kemarin 2018 Itu Sekarang Belgia Justru waktu itu Lebih bagus daripada Belanda Bahkan saat ini Aku bisa bilang Belgia lebih bagus Daripada Belanda Saat ini ya Oke mereka bertahan Wow Harus diakui Kali ini Belgia Lebih bagus daripada Belanda Sudah lebih matang Belanda bagus Tapi itu Untuk Belgia Sudah lebih matang Menurutku Crossing Dua buah Banyadar Sayang sekali Sebuah peluang pertama Dari Wisam Banyadar Karena kalau mili Belanda Itu masih banyak Main muda Yang belum matang Ya Ada yang sudah matang Tapi Banyak juga yang belum Seperti kayak ada Windham Itu kan masih Pemain-main baru Kopenainer Terus ada Daniel Malen Itu kan Belum bisa dibilang Itu belum terlalu matang Bagus Punya potensi Tapi belum matang Beda dengan Belgia Tertau sudah Kelas dunia semua Adam Hazard Lukaku Thorgen Hazard Belum masih ada Nama-nama seperti KDB Mertens Pelanggaran tadi KDB Passing cepat Pada Tilemans Menjah Yuri Tilemans Chainside Pada Thorgen Hazard Dan ini juga Kakak adik main Thorgen dan Eden Oke Terus sama mereka Berdua Oke Gagal Dua buah Oke Bagus Passing Pada Griezmann Masih Griezmann Passing duduk Di sini Pada Toliso Oke Ke kiri Pada Lucas Dinyi Kembalikan dulu Pada Toliso Mencari teman Passing Pada Sissoko Masuk bro Oke Leo Dubois Pelanggaran Kali ini pelanggaran Dari Siapa ya Di kiri Oh Thorgen 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 Hazard Waduh Waduh Cederakah Cederakah Dubois Terlihat cukup parah Dubois Wow Lututnya ya Kayak terkenal lututnya Dan Pulakan diambil oleh Griezmann Oke Antoine Griezmann Benyeder Lagi-lagi Wisam Benyeder Masih gagal Dua kali edil Dua kali melebar Dua kali off target Dari Wisam Benyeder Oke Masih belum Benyeder Masih menanti Goal Goal Pertamanya Oke Dan ya Telatik Pernyati Baut Courtois Sangat jauh kan Dengan Belanda Sekarang kan Cilesen Kelasi antara Cilesen Dan Courtois Cukup jauh Jadi bagaimana Kedanda itu ya Seperti inilah Sepak bola Kedanda segala sesuatunya Berubah Bisa berubah Dengan cepat Sebetulnya Tidak cepat Belgi Aku tahu Aku yakin juga Pasti mereka Butuh Waktu Butuh Proses Untuk bisa Mencapai Ke tahap Ini Sampai ke tahap Seperti sekarang Itu butuh Perjuangan Pastinya Lukaku Sebuah peluang Tadi Sedikit terkecoh Tadi Kounde Tadi Bisa di Halo Dulu Bisa dibuang Bisa di Clearance Tapi kemudian Pas yang berikutnya Lukaku berhasil mengecoh Kounde salah Salah menebak Pergerakan Arah dari Lukaku Tapi beruntung Loris masih bisa Melakukan save Oke Corner sekarang Bola akan diambil oleh KDB Seperti biasa Spesialis bola-bola mati Dari Belgia KDB Passing Oke Toliso Buang dulu Torgen Kembali ke KDB Crossing Buang 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 Oke Lukas Dinyi Oke Masih Dinyi Dinyi Mereka belum berdahan Tapi itu Dan Teruai untuk kita Markus Turam Sekarang Toliso Kesini Pada Griezmann Wih 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 Tekanan cukup ketat Yuk Dinyi Lepas Dinyi Crossing Gagal Dari Benzema Oke Axel Witzel Passing pada Thomas Menir KDB Telemans Bisa di blok Markus Turam Oke Nice Kerjasama tadi Dan Markus Yah Turam Saya sekali Tadi juga Kerjasama bagus Dengan Benzema Tadi Antara Turam Dan Benzema Wantu Tadi Dengan Benzema Dan saya sekali Turam Terpaut sedikit Teman-teman Itu harusnya Sudah menjadi Satu kosong Itu saya sekali Dari Markus Turam Ke Courtois Berikan pada Alderwell Kesalahan tadi Diambil oleh Karim Benzema Saya sekali Bagus tadi Lelelel Griezmann Gimana kok lepas Luka aku sekarang Pasti pada KDB Kesalahan Diambil oleh Leodoboa Oke Shizoko Gagal Oke Amarkan dulu Pada Kounde Kounde Passing Pada Toliso Passing dulu Pada Lukas Dini Maju Maju Gagal Ladi Sebuah Passing Dan Bola masih Untuk kita Lukas Dini Melikulakan Bulu Pada Kim Pembe Chainsight Kim Pembe Pada Leo Duboa Shizoko Passing Masih Masih Duboa Kayak sederah Pergerakannya Agak kurang enak Teman Oke KDB Sekarang Hati Passing Thomas Menir Oke Nice Sebuah peluang Tadi dari Thor Gendazard Masih Melambuh Sama-sama Kedotin Sama-sama Memiliki Beberapa Peluang Tapi Sama-sama Masih Bayang Off Target Oke Tadi Sebuah Crossing Tadi Dari Thomas Menir Dan Sebetulnya Sontekannya Tidak terlalu Sempurna Tadi Dari Thor Gendazard Tapi Ya Cukup Membayakan Juga Bisa Dibilang Oke Loris Langsung Berikan Ke Dari Dubua Eh Kayaknya Cedera Teman Pergerakannya Tidak Tidak Seenak Tadi Benzimah Oke Kembalikan Dari Dubua Passing Dan Ya Ampun Hei Turam Apa Yang Kamu Eh Itu Bagus Banget Tadi Crossing Bagus Dari Dubua Dan Turam Turam Saya Sekali Dua Kali Turam Menyayakan Peluang Emas Di Mulut Gawang Di Depan Gawang Persis Saya Sekali Padahal Saya Kosong Duel Saya 2-0 Kita Unggul Disini Oke Tillemans Alderwell Passing Oke Thorgen Ashar Sekarang Masih Thorgen Masih Thorgen Passing Ketengah Pada Yuri Tillemans Lukaku Shooting Dari Romelu Lukaku Masih Terlalu Lemah Tadi Shooting Pendek Loris Pada Gimpimbe Oke Gimpimbe Passing Dulu Kesini Pada Dubua Shizoko Griezmann Terlalu Rame Terlalu Rame Cukup Ketat Juga Pertahan Dari Liling Tengah Terutama Bukan Pertahan Liling Tengah Dari Belgia Oke Ketengah Pada Shizoko Langgaran Tadi Ditabrak Tadi Oke Shizoko Ditabrak Tadi Oleh Tillemans Wow Oke Dan Free kick Kanempan Kanempan Ke kanan Ke Dubua Langsung Lagi-lagi Benyadir Offside Iya Betul Betul Sayang Sekali Oke Cordua Dan Satu menit Tersisak Di babak Pertama Griezmann Nice Oh Salah Tadi Tapi Oke Torgen Dazar Sekarang Masih Torgen Passing Pada Eden Ten Kesalahan Tadi Ten Goal kick Sekarang Untuk kita Dua menit Berarti masih ada Satu menit Kurang lebih Langsung ke depan Saja Gunuris Oke Benzema Benyadir Bagal Sangat sekali Lagi-lagi Benzema 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 itu sebenarnya Dari segi permainan itu bagus ya Tapi memang Ya mungkin memang itulah Benzema Seperti zaman dulu Ada Cristiano Ronaldo Benzema itu kadang-kadang Mainnya bagus Tapi itu enggak mencetak gula Ini itu sama Aku juga merasakan hal serupa Jadi kayak Kadang-kadang itu mainnya itu Enggak buruk Benzema Jadi kayak Bisa memberikan peluang Bisa melakukan Melakukan blocking Atau misalnya Memotong bola Terus juga Bagus permainannya Tapi itu enggak mencetak gul Dan wow kita lihat tuh Kita empat kali shot Empat-empatnya off target Dan Tersangka utamanya Karena adalah Markus Turam ya Dua kali peluang emas Itu betul-betul Itu harusnya Bisa dibilang Mungkin 95% Berbuah menjadi gul Harusnya Terutama yang kedua ya Waktu crossing mendatar itu Itu harusnya 95% Berbuah menjadi gul Tapi entah Bagaimana apa yang terjadi Padahal Markus Turam Gagal Menceploskan bola Oke Cukup ribang Di bawah pertama Kita lihat Penguasaan bola Cukup ribang Peluang juga cukup ribang Belgia lebih bagus Bahkan menurutku Karena ada dua Yang on target ya Walaupun On targetnya juga Belum membahayakan ya Masih bisa ditangkap Dengan baik oleh Luku Loris tadi Dan seperti biasa Aku akan mengganti Sejumlah pemain Teman-teman Di depan Kayak aku masih akan bertahan Tapi aku akan mencoba ya Griezmann Aku coba Aku ganti dengan Sebentar Untuk Pelapisnya Griezmann Aku masih mencari Kalau formasi seperti ini Pelapisnya lebih baik Thomas Lemar Atau Common Mana common Oke Sebentar Common Atau Lemar Kayaknya kalau menurut gini sih Bagus lemar Karena dilihat dari passingnya ya Dari segi passing Itu 80-82 Untuk lemar Dan ada ball control 84 Terus untuk Common itu passingnya Hanya 75 Lofted passnya Hanya 69 Jadi kayaknya menurutku Lebih baik ke Thomas Lemar Saya coba ya Akan memasang Thomas Lemar Di gelendang serang Kita lihat seperti apa Terus Aku masih Akan mencoba lagi Rabiu Menggantikan Sissoko Sissoko lumayan Lumayan Sissoko lumayan agresif Lumayan permainan itu lumayan bagus Terus Kintembe akan Aku gantikan dengan Suma Kurt Suma Sementara itu dulu aja Sementara itu dulu aja Dan mungkin Ugo Luris Aku ganti deh Dengan Mandanda ya Ya Dan katanya Benzema J Ya Benzema aja Oke Sudah Ya Oke lah Langsung aja kita menunjukkan Bapakadu ya teman-teman Oke Ya Bapak kedua Belgia belum ada perubahannya Selanggan kita sudah ada beberapa perubahan Lukaku Pasir pada Eden Hazard Thorgen Hazard Oke Ketengah pada Tilemans Shooting dari Tilemans Dan cukup berbayang tadi Shooting yang keras dari Yuri Tilemans Masih bisa disave oleh Steve Mandanda Teruhin sekarang Menir Umpan jawab pada Lukaku Hati-hati Koondi Buang-buang Oke Buang dulu Tilemans Masih tekanan dari Belgia Teman-teman KDB sekarang Masih KDB Pasir pada Thomas Menir Crossing Oke Tidak ada yang menyambut Kejar Koondi Tidak ada yang menyambut Kayak saja Luka kudam Yakan bola untuk kita Koondi Passing langsung Pada Suma Hey Oke Hampir tadi Diserobot Tadi salah-salah oke, pasing dulu kesini Leo Dubois, masuk masuk Benyeder gagal, saya sekali, masih gagal tadi Rabiu mana bola, mana bola, oke kesini dulu ada Toliso pasing dulu kesini Dinyi Turam gagal lemar, saya sekali, dan bola dibuang tadi throw in sekarang untuk Prancis teman-teman dan Prancis agak keteteran menghadapi Belgia lemar crossing Benzema tadi yang di 7 Toliso, syuting dari Toliso dan corner sekarang untuk Prancis cukup seru tapi pertandingan kali ini ya menghadapi Belgia perlawanan, ada perlawanan dari Belgia tapi ya ke 2 tim sama-sama belum beruntung oke ya, Lukas Dinyi akan ambil Kumpan Benzema ada Rabiu pasing dulu ketengah Toliso Dinyi Turam gagal pitch oke, masih gagal, dan hati-hati serangan balik sekarang Romelu Lukaku masih Lukaku wow kencang Lukaku serangan balik dari Belgia masih Romelu Lukaku Tilemans terus kita kebobolan teman-teman oleh goal dari Romelu Lukaku di menit ke-62 oke ketinggalan teman-teman memang ya, kalau statistik memang emm melihat statistik yang terjadi di akhir bapak pertama tadi emang Belgia memang berpeluang untuk mencintai goal karena emang mereka sudah mendapatkan peluang-peluang yang on target sedangkan kita masih off target rata-rata masih off target kita jadi seperti saya dibilang masih mentah untuk peluang dari Prancis sedangkan Belgia sudah memiliki peluang yang cukup berarti oke 1-0 tadi kita lihat sebuah kerjasama bagus dan umpanya bagus dari Tilemans tadi dan kita lihat parabe kita tidak ada yang melihat pergerakan dari Romelu Lukaku membiarkan Lukaku berlari oke Benzema passing pada Suma oke Suma passing ke sini dulu pada Lukasini maju turam tadi di tujuh dan dibuang oke teruai sekarang masuk dong masuk dong bantuan bantuan oke passing dulu pada Toliso crossing dari Toliso Benzema masih gagal tadi oke Kortoa umpan Kortoa ke depan ada Lukaku berdua dengan Kounde oke Kounde effortnya lumayan bagus ya kita lihat dari segi tinggi badan jauh Kounde dengan Lukaku tapi effortnya luar biasa Tilemans Witzel kembali ke Tilemans KDP shooting dari KDP takap ke beli Mandanda oke Mandanda langsung umpan ke kiri pada Lukas dini masih dini passing ke sini pada Markus Turam Turam oke passing pada Lemar umpan masih gagal ke Eden Hazard oke ada Thorgen sekarang kembali ke Eden Vertonghen oke Jason Denayer awas-awas Lukaku harus dibahas padai Lukaku oke buang dulu oke nice yuk-yuk Mandanda passing ke kanan kali ini pada Rabiu passing ke tengah pada Thomas Lemar Benyeder tengah pada Lemar Benzema aduh gak siap Benzema oke passing duduk kesini Thomas Lemar kembalikan Benyeder masih gagal lagi upaya dari Perancis masih gagal teman-teman dan oke teman-teman sorry tadi sudah 1 jam dan rekaman otomatis nanti sendiri dan aku langsung pause dan aku langsung sekalian mengganti pemain teman-teman jadi 2 slot tersisa Benzema aku ganti dengan Dembili dan Benyeder aku jadikan sebagai ujung tomba dan komen aku masukkan juga oke ya tersisa 11 10 menit lagi lah yuk langsung kita lanjutkan teman-teman whistle kumpan pada Thomas Menir KDB oke awas hati-hati oke ada lemar passing duduk kesini pada Rabiu maju 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 Rabiu passing passingnya kurang bagus tadi dari Rabiu filmans KDB umpan jauh 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 hazard rosong buang 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 wow tekanan ada di Belgia luar biasa kita belum kalah kita belum kalah kali ini kalah segalanya di babak pertama lumayan tapi kembali lagi juga gak beruntung dari Markus Turam tadi oke Thomas Menir Merten semasukan mengalirkan Adam Hazard oke bagus Dinyi maju 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 Dinyi maju Dinyi passing duduk pada komen passing dan pelanggaran KDB tadi oke oke KDB diberikan peringatan oleh Wasip oke tersisa 2 menit lagi di waktu normal dari Kingsley Coman ya dan nanti next episode itu besok teman-teman itu laga uji coba terakhir 2 laga terakhir aku kembali akan menghadapi satu tim kuat satu tim yang agak menengah ke bawah dan aku akan menukar jadi nanti aku jelaskan nanti ya kalau sudah selesai ya oke Usman de Bilih crossing oke corner peluang terakhir ini mungkin satu atau dua peluang terakhir kembali Lukas Dinyi umpan ah masih gagal ambil di sini oke di bawah passing duduk ke sini ah de Bilih sayang sekali offside yiii tipis banget temen-temen oke 2 menit tapi mungkin susah sih beratnya ini loh jadi kalau kita main 10 menit 2 menitnya itu sangat cepat temen-temen tapi kalau kita main eee 15 menit misalnya itu ada masih ada waktu lah apalagi gak masih oke poman ya gagal selesai kita kalah temen-temen ya oke kita kalah tapi menurutku ini bagus berarti ini menunjukkan bahwa kita masih ada keleman kita masih harus berbenah kita bisa melihat bagaimana keleman-keleman dari Perancis di sini kalau aku melihat seperti ini tuh eee Turam ya itu masih belum tenang mainnya kita lihat eee kemarin menghadapi Yunani dia bagus tapi di laga ini dua peluang emas disiasiakan oleh Markus Turam sehingga bisa dibilang Turam masih belum tenang sebetulnya kita kalau melihat tuh kita setelah bisa mengimbangi Belgia kita lihat pengesahan bola tipis-tipis perbedaannya dan peluang pun kita memiliki 6 kali shot tapi off targetnya 5 temen-temen kemudian ini masih belum membaik sampai saat jauh ini menurutku Adrian Rabiu masih belum membaik sudah beberapa waktu dengan aku pasang masih belum menunjukkan eee perbaikan dari Rabiu jadi kalau aku bahas sedikit ya di sini ya Kimpembe untuk back aku sudah lumayan mulai eee menemukan pakemnya meskipun masih ada bimbangnya sedikit tapi eee lumayan lah Kimpembe segala sudah mulai agak lumayan oke lah Kimpembe, Kounde, terus Lai-lainnya Dubua Dinyi kemudian untuk tengah itu yang masih menjadi masalah itu di Rabiu menurutku Rabiu agak bermasalah di tengah kemudian Griezmann oke Turam itu juga aku masih nanti next episode masih aku push lagi untuk Markus Turam Bayeder itu juga ya itu juga sampai sejauh ini masih belum belum 2 pertandingan ini belum mendapatkan kesempatan yang cukup menurutku maksudnya eee belum bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya Benzema itu juga sejauh ini belum setakul sama sekali temen-temen untuk Benzema ya belum setakul sama sekali dan tapi permainannya lumayan gak terlalu buruk Bayeder juga agak lumayan sih permainannya oke terus lemar lumayan lemar lumayan bagus menurutku lemar lumayan bagus lainnya ya oke lah itu dia temen-temen ya nanti next besok temen-temen itu eee laga persahabatan terakhir sebelum hari Jumat di hari Jumat aku gak akan main tapi aku akan memberikan pengumuman tentang siapa saja yang akan masuk 23 lemar yang masuk dan 3 lemar yang akan disoret seperti itu untuk besok aku belum tahu akan menghadapi siapa tapi nanti kalian tunggu aja besok pokoknya pasti satu klub besar satu klub berat satu negara berat dan satu negara yang bisa dibilang sedikit ringan ya nah yang tadi aku mau jelaskan gini temen-temen jadi ya di episode hari ini itu kan aku menggunakan formasi 4-4-2 menghadapi Yundari dan formasi 4-2-1-3 menghadapi Belgia dan nanti akan aku tukar aku balik temen-temen jadi besok formasi 4-2-1-3 menghadapi tim yang agak lemah dan 4-4-2 menghadapi tim yang agak kuat jadi kita compare langsung seperti apa 2 formasi itu soalnya kalau sekarang kita berkata 4-4-2 lebih bagus bang gak adil juga karena kita menghadapi 4-4-2 menghadapi Yunani seperti itu dan 4-2-1-3 menghadapi Belgia nanti kita akan tukar formasi ya di besok yaudahlah temen-temen segitu untuk episode hari ini sayang sekali kita harus kalah dari Belgia tapi yaudahlah itu pelajaran mumpung masih uji coba jadi gak masalah itu pelajaran berharga bagi Perancis oke lah kita ketemu lagi besok jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke temen-temen kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye see you in the next video to professional